...yang dirangkati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada malam ini saya minta bintang untuk membaca hadis berkaitan dengan fadilat soalat uzu ataupun fadilat sembahyam fadilat sembahyam di mana kita mengambil ayat sembahyam hadis yang pernah saya baca dan berkulayakan hadis yang pertama yang dilawayakan oleh Abu Hurayra an abi hurayna taiyat wajiəlllahu akduh unqata anna rasulullah hi sallallahu alayhi wa sallama qala labini kilairani ya minatu hadaiqliuyā charato' hamalin amil tawuhyu lijthi islami whainni zamihdud dhafaa na alaika bayla yadaya fil jannah yang bermaksud daripada Abu Huraira radiyallahu anhu katanya bahawasanya Rasulullah Rasulullah telah bersabda kepada Bila wahai Bila jelaskan kepada aku dengan sebaik-baik amalan yang kau lakukan ketika mana kau memulai Islam maka sesungguhnya aku mendengar takap takap dua kaki, dua kaki, dua kaki kau dihadapan aku pun di dalam syurga lalu berkata Bila tidak aku melakukan amalan-amalan yang istimewa kecuali aku tidak berhuduk dengan satu huduk pada waktu malam dan siang melainkan aku sembahyang dengan huduk tersebut satu amalan-satu sembahyang yang tidak dipakukan kepada aku hadis diwayakan oleh iman wafuri dan muslim ada pun hadis yang berdua diwayat yang beruang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang yang termasuk daripada Al-Qubah bin Amir radiyallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak ada seseorang pun yang melunut ia lalu ia menghendakkan huduknya dan sepanjang ia dua kata dengan berkhusyak dengan hati yang wajahnya kecuali diwajibkan baginya kepada syurga Allah s.w.t hadis yang pertama menjelaskan kepada kita mengenali dengan kemuliaan dan keistimewaan salah sahabat Nabi yang bernama Bilal Al-Rabah radiyallahu alaihi yang mana Nabi s.w.t mengatakan bahawa sejantilah sudah ada tanda-tanda ahli syukur karena Nabi melihat beliau berada dalam syurga memakai kasut dalam syurga kerana apa? kerana bilang Bilal Al-Rabah menjelaskan dia beramal dengan sempah yang muruk iaitu setiap hari dia berada diberi dia bekerjakan sempah yang dengan penuh istifahat itu yang beramal sempah ia beramal oleh Allah s.w.t Ibn Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fatul Pari di kemuraihkan hadis ini menyebut perkandangan Nabi kepada Bilal ini ialah sempah daripada surat-surat ini menjadi kebezaan Nabi s.w.t kadang-kadang pagina bermimpi di malam pada lepas subuhnya pagina akan bercerita kepada para sahabat tentang mimpi pagina s.w.t dan sebagaimana yang kita ketahui mimpi pada nabi ini adalah wahyu daripada Allah s.w.t lalu Ibn Al-Asqalani menyebut semak malam Nabi s.w.t berimpi berimpi berjumpa Bilal dalam syurga lalu bagina ingin tahu apakah amalan yang hebat yang lakukan Bilal ini lalu bilang jawab dia tidak melakukan apa-apa amalan yang hebat kecuali dia suri istiqamah solat sunat wudhu sesudah mengambil wudhu adun Al-Asqalani semak rahmat Allah s.w.t ada pandangan yang lain mengatakan bahawasanya Nabi s.w.t bukan melihat bilal berada dalam syurga dalam mimpi tapi dalam kenyataan iaitu ketika mana biskuat serak dan merah ini jelah dalam ulama yang penting bagi kita pada kemarin ini kita dapat mengahami bahawasanya bila berwarah yang merupakan manusia atau sahabat Nabi s.w.t yang mula-mula memulik islam antara orang yang mula-mula memulik islam dalam kelanan hambur sahaya ini lebih-lebih bawah karena bila ini hambur kepada Umayyah bin s.w.t bapa sahaja iaitu rabat merupakan keturunan Arab tapi dia menjadi hambur dan bila berkahwin pula dengan seorang hambur daripada habasyaf maka bila ini ada darat Arab dan juga ada darat habasyaf dan dia rupanya seorang yang berkulit hitam dan bertumbuh badan yang besar tapi oleh kerana beliau radiyallahu anhu bila 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 selain daripada yang disebut dalam hari sini dan hari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya bila adalah ahli syukur orang-orang yang diberi khabar bila tentang pembuli syukur adalah bila selain daripada sahabat yang lain termasuk 10 orang al-bashiru nabi jannah 10 orang yang diberi khabar gembira mereka ini ahli syukur selain daripada mereka yang semua orang ini adalah termasuk bila dan juga sahabat-sahabat yang lain dan ada yang lain bila ini hubungan muazzim nabi sallallahu muazzim yang pertama sehingga adatnya sallallahu wa'ala sallallahu wa'afat ada orang mengatakan bila sudah berhenti menjadi muazzim kerana tidak sanggup menyebut kalimah asyadu anna muammad rasulullah dia teringat berdan dia menangis jadi dia minta kepada sallallahu pakar pakar kira-kira menjadi khalifah kira-kira wa'afat aku tidak sanggup nak mengazankan tanah pentingan kepada nabi aku akan menangis ada dua yang mengatakan sallallahu pakar 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 r.a.a.w. masih lagi memiliki bila menjadi ma'azim dalam pemerintahannya iaitu selama dua tahun lalu selepas itu bila r.a.w. berpindah ke Syria dan menyebarkan tafwa dan islam di sana semula suatu hari bila berhimpi berjumpa dengan rasulullah sallallahu a.sallam lalu rasulullah bertanya wakil kamu tidak ingin bertemu dengan aku ada satu raya bila teringat kepada nabi sallallahu a.sallam lalu beliau pergi terbalik semula ke mahina menjadi kubur nabi sallallahu a.sallam dan kehadiran ini diketahui oleh para sahabat termasuk cuci batinda r.a.w. iaitu Hassan lalu Hassan dan mencintak kepada bila wakil azam kepada kami berhimpi dengan suara kamu maka oleh kali ini permintaan daripada hujub benda sallallahu a.sallam bila pun melakukan azam menyebabkan penduduk madinah ketika itu terkejut sepulah tak lama ini terkejut mereka berkata adakah rasulah baru adakah rasulah lagi kadang menyiapkan bersama mereka bersama dengan rasulah ketika mana ada rasulah bila lah yang menjadi ma'zim kepada rasulullah sallallahu a.sallam inilah bila yang pada hari ini namanya ada di catat di mana-mana milisik-lisik khususnya di tanah Melayu kita di Malaysia ini kita tak letak nama ma'zim tapi kita letak nama bila 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 itu nama kepada seorang sahabat yang bapaknya itu hadis yang pertama ada hadis yang tukul iaitu hadis yang dirawakan oleh Ahmad bin Ambil hadis ini juga menjelaskan ataupun menjuraikan apa yang Nabi sallallahu a.sallam tanyakan kepada bila berapa amalan yang terbaik yang menyebabkan bila masuk syurga Nabi sallallahu a.sallam menyebut seseorang yang berhuduk lalu dia menyebutkan berhuduk tersebut maknanya berhuduk dengan betul-betul sesudah itu beliau sembahyan disebabkan yang berhuduk semayang berhuduk nama dia bahawa orang itu akan mendapat syurga daripada Allah s.w.t wajabat lahun jenah wajib baginya yang kena cukup ini Nabi sallallahu a.sallam ini janji dari Nabi sallallahu a.sallam janji bukan satu perkara yang berusaha Nabi tidak akan berusaha takde mustahil lebih berusaha tapi seorang yang amanah apa saya yang sampaikan kepada baginda sallallahu a.sallam merupakan wanggu daripada Allah s.w.t dan perkara itu sangat besar sebenarnya amalan yang perlu kita laksanakan khusus yang diulang Allah ini adalah mengekalkan solat sunat wudhu selama mana kita mengambil wudhu itulah kita sembahyang walaupun hilang adakah boleh kita sembahyang sunat wudhu ini di waktu karah waktu yang tidak dibenarkan sembahyang iaitu sempas subuh dan terbaik sempas lepas asal ulama khilaf ada ulama mengambil hadis ini sebagai dalin keharusan untuk kita sembahyang sunat wudhu tetapi sebagai daripada kanan ulama tidak menjadikan ini sebagai dalin membolehkan sembahyang kerana ada hadis yang lain melarang kita sembahyang waktu karah tersebut dalam mazat kita syafi'i memang kita tak kita tak sembahyang sunat kecuali ada sembahyang yang terbukuh sahaja sesudah sembahyang sesudah sembahyang subuh dan juga sembahyang asal hadirin hasrat bersenis may dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ada perkara yang lain yang saya tambahkan di sini ialah mengenai dengan kebaikan solat sunat wudhu itu kerana wudhu itu sendiri mempunyai kebaikan yang kalau kita tak mahu sembahyang senang wudhu tak mahu tak mahu beramah dengan kita katakan sembahyang senang wudhu kita nak beramah dengan amalan yang lain tetapi amalan berwudhu ini kalau boleh jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita walaupun kita nak pergi kerja walaupun kita nak mengajar walaupun kita nak baca Al-Quran walaupun kita nak pergi ke apa-apa majlis perkahwinan kita nak sentiasa berhudhu kerana berhudhu itu banyak kebaikannya sama ada kebaikan itu iaitu berkaitan dengan kebaikan fizikal ataupun kebaikan rohani antara kebaikan fizikal telah dikaji oleh seorang pengkaji daripada sebuah universiti di Mesir di Mesir Al-Quran cabangan Tantar dia menyebut iaitu Rafa Ramadha dia mengatakan bahawasanya rudhu itu merupakan terapi sumber jahat bagi memelihara kecantitan kulit muka di bawah kajian ini seorang pecarah universiti pakat profesor dia menjadi guru kepada doktor-doktor termasuk pelajar-pelajar kita yang belajar di sana yang mengenai bidang berdoctoran mereka juga sebagainya ada di Tontor jadi dia mengatakan bahawasanya berurhu itu merupakan terapi semula jadi yang boleh menyehatkan kulit muka kita berbanding kita menggunakan halal-halan yang lain itu terapi semula jadi bahkan ada kajian-kajian yang lain mengatakan bukan sahaja muka tetapi anggota urhu yang lain termasuk tangan termasuk kaki termasuk kepala ini merupakan anggota urhu yang mana sekiranya sosial itu beramah mengikatkan urhu yang saya tak sebut masuk urhu semayang wajib lah urhu sunang-sunang maka dia merupakan terapi semula jadi yang telah tak nak anggurahkan kepada orang-orang islam bukan kepada orang lain jadi sebab itu apabila sosial itu sentiasa menjaga urhu-nya ia menjaga kesihatan kulitnya karena nak menjaga kesihatan kulit ini kadang-kadang orang selalu belajar sampai beribu-ribu ringgit bahkan selalu membuat pembedahan rasi untuk menjaga kecantikan kulit kita orang-orang ingat kepada Allah sudah ada terapi semula jari yang Allah menggunakan kepada kita iaitu memelihara urhu kita sendiri selain daripada kita menjaga solat senabur dan ada di perkai menyebut bahawasanya yang membersihkan anggota utama yang disebut sebagai anggota urhu itu merupakan anggota utama yang manusia tergiasa terdedah kepada berbagai kekurat berbagai penyakit yang sempurna itu itu muka tangan kepala kepala kalau orang rupanya itu semua tak berbual kalau orang lelaki dia tak pakai kopi ataupun dia terdedah kepala mungkin kepala dia juga terdedah kepada kepotoran bakteria dan sepamanya dan kaki ini anggota yang mengikut pandangan mazhad Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ataupun meletakkan syariat buruk ini disuruh ilah hukumnya untuk menjaga kebersihan ini ilah kepada hukum ataupun persyariatan buruk itu adalah menjaga kebersihan anggota yang terbesar kepada perkara-perkara kotor dan kemana sumpah itu ilah hukum yang ditetapkan oleh mazhad hanafi kita mazhad syafi'i ilah hukum kita adalah ta'aburi walaupun kita tak tanya hikmah lagi kita buat saja itu nyamakan ta'aburi ikut berita Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ditak berita Allah tanpa mengkaji sebab musabat yang lain dalam mazhad hanafi dia kaji berapa itu dan selupamanya lalu mereka menetakkan ilah tul hukum kepada syariat kuduh adalah untuk membersihkan anggota anggota itu daripada sebarang keputuran bahkan kadang-kadang terdedah terdedah pada najis dan juga uman nasib panggung ini yang terkebaikan dan yang keempat yang saya sebutkan disini amanan kita beruntung ini diantaranya sebelum beruntung kita tak laku komo-komo dan memasukkan air kehidup satu testimoni yang dilakukan oleh seorang sahabat saya dan kawan saya sendiri dia ini penyakit rasdol malah lama pernah penyakit rasdol macam-macam ubat beli macam-macam ubat beli tak boleh jadi 2000-1000 berapa-apa lagi dah habis 2000-1000 dah habis tak boleh jadi tak boleh jadi tak boleh jadi rasdol lalu dia teringat kepada apa yang disunakan kepada kita untuk sebetulnya berhuru kita kena sedut sedikit 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 tanpa hidup ini film lama-lama tentang kemudian kemudian kita buat semalam lama mengatakan tidak jadi masalah kecuali kalau berlebihan berlebihan darah membuat termaku karena dia akan masuk anggota rombong kita itu menurut dengan patah atau tidak patah kuasa kita tapi yang penting bagi kita sebenarnya ada ukuran modern ataupun khususnya bukan kebenaran Allah kita dikalahkan untuk memasukkan air ke hidung sampai ke dalam kita keluarkan dia sudah tiga kali lima kali ataupun tujuh kali dikalahkan sesuatu sesuatu menyembuhkan panjang inggris yang diharapkan oleh sesuatu jumpalah ini semua dikawal saya baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik dia dia mengatakan beruduk ini boleh mengawal emosi seseorang boleh mengawal emosi seseorang emosi marak kalau orang tenang marak dia kena beruduk dia akan tenang kalau orang itu menghati kesukaran hidup kebersihan apa saja kita kata kemburangan dan sumpah mana naklah dia beramal dan beruduk kerana beruduk itu mendatangkan ketenangan kepada dia sesuatu bahkan ada hadis Nabi s.a.a.s ini kari-kari dicatang periman rasa kalau seseorang itu nak marah apa tindakan dia yang pertama dia kena duduk kalau dia rasa nak marah balik jumpa anak dia nak marah atau berkipat kerjakan kerjaya dia nak marah kerjaya rasa nak marah dia kena duduk kemudian itu pun tak jadikan pasal marah kemudian tak nak di daripada rasa marah dia kena pergi ambil duduk penyelesaian masalah yang boleh ambil kalau dia masanya beruduk juga kemudian marah lain juga syaitan yang sedang daranya syaitan tak luar dia dah jadi syaitan pun saja jadi duduk itu sebenarnya penyibung kepada kemarahan seseorang rasa perusingan hati seseorang marah ini penyakit sebenarnya daripada marah ini benda biasa marah ini penyakit yang akan menyebabkan penyakit erai termasuk sakit jantung serangan jantung dan sembah kita kena kawal perasaan marah kita diantaranya kita sentiasa beruduk dan beruduk juga dia menampahkan tenaga kalau tuan-tuan pergi bersafir mana-mana selain daripada makan suplemen apa-apa kenalah tuan-tuan beramal dengan beruduk berarti tak pernah berarti ambil beruduk tak mahu sembahyang kalau sembahyang ada wajibat terlalu jenak kalau dia amalkan wajib kepada syurga tapi kalau tak tak mahu sembahyang senak beruduk pun tak apa yang penting dia beruduk dan beruduk itu akan mengembalikan tenaga kepada ini dikaitkan oleh Muhammad Mahdi yang sebagian saya sebutkan tadi antara kelebihan yang kita katakan boleh seserah kita beruduk dan ditambahkan lagi kalau dia sembahyang senak beruduk bertambah lagi kekuatan dia untuk dia menjelaskan diripan kalau kita bekerja pun mana-mana pun waktu rehat itu beruduk kalau rehat kita boleh sembahyang beruduk itu sembahyang lagi baik terima kasih semakin rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya rasa sekalian sahajalah pembincangan kepada malam ini yang mana saya taklifkan untuk mempuraikan hadis yang berkaitan dengan fatilan solat sunat Allah wa'alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati